Kita beralih ke informasi lain, pemerintah tanah subur di Lereng Gunung Semeru, Lumajang, Jawa Timur membuat beragam tanaman tumbuh dengan baik. Nah, salah satunya adalah ubi madu. Ubi yang memiliki rasa manis seperti cairan madu saat di oven ini, kaya akan manfaat bagi tubuh. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat ada olahan teh putih yang mampu menembus pasar manca negara. Inilah 600 hektare ladang ubi madu di Lereng Gunung Semeru di kecamatan Pasir Jambel, Lumajang, Jawa Timur. Saat ini, ubi madu telah memasuki masa panen. Dalam 1 hektare, para petani bisa memanen hingga 25 ton ubi madu. Usai dipanen, ubi madu ini disimpan terlebih dahulu selama 7 hari. Setelah dicuci, selanjutnya ubi madu di oven selama 2 jam dengan suhu 100 derajat Celcius. Ubi madu pun siap untuk dinikmati. Ubi madu asal desa Pasir Jambel ini memiliki rasa manis seperti cairan madu serta memiliki tekstur lembut, empuk, dan pulen. 1 kilogram ubi madu mentah dijual seharga 5.000 rupiah. Selain memenuhi pasar dalam negeri, ubi madu dari Pasir Jambel sudah menembus pasar luar negeri seperti Korea, Singapura, Malaysia, Taiwan, dan Jepang. Rasanya manis sekali, ini kan di oven ya, jadi lebih keluar lagi rasanya. Nggak hanya manis sebetulnya, ada sedapnya. Ini kalau dipakai open begini, lebih keluar rasanya. Kalau orangnya sendiri, setelahnya masih terjangkau, merakyat sekali. Di lokasi terpisah, desa Sinangpanel, Purwakarta, Jawa Barat, sejak lama dikenal sebagai daerah pemasuk teh berkualitas. Kini para petani teh lebih tertarik memproduksi teh putih atau white tea karena memiliki nilai jual lebih tinggi dibanding jenis lainnya. Bahkan harganya bisa mencapai 3 juta rupiah per kilogram. Harga white tea tinggi karena berasal dari pucuk teh yang belum mekar atau masih kuncup. Hal ini membuat jumlah daun teh yang didapat terbatas. Satu hektare kebun teh bisa memperoleh 4 kilogram pucuk kuncup teh basah atau 1 kilogram pucuk kuncup teh kering. Karena white tea itu teh yang merupakan teh termahal dan juga mungkin cara proses kita menantang. Mungkin cara menantang di sini adalah cara perlakuan yang harus lebih hati-hati supaya produk tersebut mempengaruhi ataupun produk tersebut bisa kita konsumsi dengan tingkat untuk tingkat kesehatan yang lebih bagus. White tea hasil produksi petani teh sindang panon memiliki rasa teh yang pekat tapi warna air tehnya terlihat bening. White tea juga mengandung beberapa kasiat diantaranya menangkal radikal bebas, menurunkan kolesterol, hingga menurunkan berat badan. Hasil produksi white tea secara tradisional ini telah menembus pasar mancanegara seperti Korea, Kanada, hingga Belanda. Tim Liputan terang setuju. Terima kasih telah menonton!